Kali ini kita akan membahas mengenai probabilitas transisi pada gangguan harmonik Jadi misalkan sebuah sistem diberi gangguan bergantung waktu yang bersifat harmonik Dimana gangguan harmoniknya PT itu dia adalah A E I omega T ditambah A dagger E minus I omega T Dimana suku ini dia adalah suku harmoniknya Dan operator A itu dia adalah operator yang tak bergantung waktu Ketika sistem diberi gangguan harmonik maka gangguan ini dia akan menimbulkan transisi keadaan sistem dari satu keadaan ke keadaan yang lain Probabilitas transisi untuk gangguan order bernamanya dia adalah PABT Dia sama dengan modulus kuadrat minus I perhabat integral dari 0 sampai T E E pangkat I omega BAT1 Berat besi B VT1 ket besi A DT1 Dimana kita memiliki VT1 nya kita substitusikan ke gangguan harmoniknya Dan kita akan mendapatkan perumusan seperti ini Gimana kita bisa menyelesaikan integral ini Integral yang tertentu dari 0 sampai T Yaitu dia adalah E pangkat I omega BA plus omega T minus 1 Jadi kita bisa memisahkan modulus kuadrat antara bra besi B A besi A dan yang suku eksponensial ini Jadi seperti ini Nah karena kita tahu di video sebelumnya Kalau modulus kuadrat E pangkat I theta minus 1 itu sama dengan 4 sin kuadrat theta per 2 Sehingga probabilitas transisinya tidak lain dia adalah PBA Sama dengan 4 persabar kuadrat modulus kuadrat dari bra besi B A ket besi A sin kuadrat omega BA plus omega per 2 T per omega BA plus omega kuadrat Nah probabilitas transisinya ini apabila kita plot kita akan memiliki bentuk seperti ini Gimana kita tahu dari hasil hasil plot ini Ketika probabilitas di plot Maka dapat dilihat bahwa probabilitas transisinya memiliki dua puncak Yaitu ketika Omega ba nya itu sama dengan minus omega Dan Omega ab Omega ba nya sama dengan Omega Nah sifat ini dia adalah kondisi resonansi Dimana probabilitas transisi akan menjadi yang terbesar apabila frekuensi medan pengganggunya berada di sekitar plus minus omega ba omega Omega nya itu harus di sekitar omega ba Nah ketika omega nya semakin jauh dari omega ba Probabilitas transisi pa b itu akan berkurang dengan cepat Nah perumusan probabilitas transisi pada gangguan harmonik Memiliki bentuk yang mirip dengan probabilitas transisi pada gangguan konstan Jadi dia mirip dengan gangguan konstan hanya saja dia memiliki dua puncak disini Sehingga kita bisa mendefinisikan lajutan sisi sistem ketika diberi gangguan harmonik pada waktu yang sangat lama Yaitu pada T mendekati tahingga sama AB nya sama dengan 2P per habar modulus kwadrat berat besi B A ketika kita bisa menurunkan seperti yang di gangguan konstan Dan kita akan memiliki hubungan seperti ini karena muncul suku habar omega Ditambah 2P per habar modulus kwadrat berat besi B adegar ketusi A delta EB minus EA minus habar omega Nah karena pada waktu T mendekati tahingga lajutan sisi memiliki suku fungsi delta Maka lajutan sisi hanya akan memiliki nilai Dan memenuhi salah satu kondisi Jadi kalau tidak memiliki Kan dia ada fungsi delta itu kan Dia bernilai 0 apabila Dia tidak memenuhi salah satu nilai itu Yang kalau dia memenuhi baru dia memiliki nilai Jadi nilai yang diharuskan adalah EB nya itu sama dengan EA minus habar omega Atau EB nya sama dengan EA plus habar omega Jadi ini Kalau EB nya sama dengan EA minus habar omega Oke ini tuh dia Ada nilainya Dan disini 0 Begitu pula sebaiknya Kalau EB nya itu sama dengan EA plus habar omega Yang disini tuh ada nilainya Dan yang disini 0 Nah kita gak bisa mendapatkan Dua-duanya secara langsung Karena kondisi ini tidak dapat Menjadi secara bersamaan Kan gak mungkin Energi sistem itu akan memiliki dua yang sama Dua energi yang sama Nah kondisi pertama Ketika EB nya itu sama dengan EA minus habar omega Menunjukkan bahwa Ketika keadaan awal sistem berada pada keadaan eksitasi Karena energi awalnya itu lebih besar Ketimbang energi akhir Ketika diberi gangguan Maka sistem itu dia akan melakukan de-eksitasi Dia akan melakukan de-eksitasi keadaan Dengan memancarkan energi sebesar Habar omega dalam bentuk cahaya Nah proses ini disebut sebagai Proses emisi terstimulasi Kondisi kedua Ketika EB sama dengan EA plus habar omega Menunjukkan bahwa sistem Dia akan menyerap energi sebesar habar omega Dari potensial pengganggu VT Dan akan melakukan eksitasi Ketingkat energi EB yang lebih besar daripada EA Jadi EB itu sama dengan EA plus habar omega Jadi dia akan menyerap Yang ini dia akan mengeluarkan energi Yang ini dia menyerap energi Dengan demikian Dapat disimpulkan bahwa Suku eksponensial E plus minus I omega D Pada potensial pengganggu VT Bertanggung jawab pada serapan Atau pancaran energi sebesar habar omega Perbedaan yang mencolak antara Gangguan konstan dan gangguan harmonik adalah Bahwa gangguan konstan Tidak memberi atau Mengambil energi sistem Sedangkan pada gangguan harmonik Gangguannya akan memberi atau mengambil Energi sistem Jadi seperti ini Apabila melakukan emisi yang berstimulasi Maka dia akan turun dan memancarkan cahaya Nah disini dia akan menyerap cahaya Dan berada ke tingkat energi yang lebih tinggi Nah apabila keadaan akhir transisi itu Dia bersifat kontinu Maka seperti yang didefinisikan sebelumnya Mengenai lajutan sisi pada keadaan akhir yang kontinu Pada gangguan konstan Kita akan dapatkan lajutan sisi Absorpsi dan emisi Jadi ada dua Yaitu ketika Absorpsi dan ketika emisi Karena harus terpisah Dimana WAB Lajutan sisi absorpsi Dari A ke B itu sama dengan 2P per habar Modulus kuadrat Berat besi B Adeger ket besi A Rho EB Dimana EB ini Dieliminasi pada EA plus habar omega Nah sedangkan yang Emisi yaitu EB nya dieliminasi pada EA minus habar omega Nah karena VT Yaitu AE pangkat I omega T Ditambah A degre E pangkat minus I omega T Dia bersifat hermitian Maka Berat besi B A ket besi A Itu sama dengan Berat besi A A degre ket besi B Yang dilakukan hermitian konjugat Sehingga Modulus kuadrat Berat besi B A ket besi A Itu sama dengan Modulus kuadrat Berat besi A Berat besi A degre Oh iya bener ya Berat besi A degre Berat besi B A degre ket besi A Kuadrat Dan demikian Kita akan dapatkan Hubungan Seperti ini Nah hubungan ini Disebut Sebagai keseimbangan Terperinci Atau Detail Balancing Terima kasih